Oke teman-teman, kembali lagi di Voodie Engineer ya. Pada kesempatan kali ini Voodie Engineer akan coba membahas mengenai combustion process atau reaksi pembakaran ya. Jadi combustion process ini adalah proses yang paling sering ditemukan di industrial plan ya. Di pabrik baik itu semua pabrik sih, hampir itu pabrik oil and gas, pabrik refinery, petrokimia, atau bahkan pabrik-pabrik yang menggunakan steam. Yang memerlukan steam generation itu biasanya memerlukan combustion process dari suatu bahan bakar. Bahan bakar itu kan jenisnya ada 3 teman-teman ya. Yang pertama itu bahan bakar solid, bahan bakar solid itu contohnya itu batubara ya. Terus bahan bakar liquid itu contohnya itu adalah oil ya, atau diesel gitu juga bisa. Lalu bahan bakar gas, yaitu bisa pakai natural gas atau hidrogen. Nah pada kesempatan kali ini, kemarin kan kita udah coba membahas melenai natural gas. Nah ini lagi tanya nih, sekarang gimana caranya memodelkan combustion process ya di proses simulator, yaitu di Hysys. Berapannya biar teman-teman juga bisa refresh lagi buat teman-teman yang udah lama bekerja dan juga untuk teman-teman yang baru mau lulus juga mungkin udah familiar ya sama proses ini. Cuma kita akan coba sharing dari sisi practical experience dari yang ada di pabrik. Oke, jadi untuk lebih terarah ya, apa namanya, tutorial kali ini kita bagi ke section, ada beberapa bagian, jadi tutorial Hysys untuk reaksi combustion dari suatu fuel gas. Pertama kita akan menambahkan reaction menggunakan conversion reaction, lalu poin-poin yang harus dikonsider di combustion process itu apa aja, nanti kita juga bahas secara simultan. Lalu nge-install reaktor di Hysys, lalu yang berikutnya menambahkan logic. Jadi biar kita bisa nge-set nih parameter yang mau kita set, dan juga terakhir nambahin spreadsheet ya. Kalau misalnya nanti durasinya nggak terlalu panjang ya. Jadi kita harapkan ini bisa compact ya tutorialnya, jadi biar teman-teman bisa mengaplikasikan dan menangkap poin-poin inti dari sebuah combustion process. Oke, dari sini juga kita akan coba membuat case study seperti biasa. Jadi kemarin lanjutin dari metan, tapi metannya di mana masih memiliki fraksi berat ya, biar lebih variasi, apa namanya, reaksi yang akan kita input. Jadi komposisi biogas dengan metan 85%, metan 10%, dan propan 5% mol, jadi total sekitar 100%. Dengan kondisi proses, kembali ya, inti dari proses engineer tuh paling nggak tahu nih equation of state itu perlu apa aja. Yang pertama, komposisi, udah kita state ya di sini. Lalu ada pressure, temperature, sama flow. Artinya ada 4 parameter itu ya, untuk meng-generate properties yang ada di Hysys. Dari 4 parameter di atas ini, komposisi dan pressure, temperature, dan flow, kita lari ke pahalnya. Nah, dengan asumsi, conversion-nya 100%, jadi kita ini bikinnya kondisinya ideal lah ya. Tapi tetap nanti tidak lepas juga dari faktor-faktor koreksi yang harus di tuning buat melakukan simulasi. Jadi yang pertama tentukan perhitungan stoichiometri dari 3 reaksi di atas. Nah, ini kenapa kita membahas ini, karena ini adalah penting ya buat proses engineer. Jangan pernah sampai lupa ya caranya ngitung stoichiometri dari pas pelajaran SMA, atau bahkan sampai azastan kimia. Nah, ini masih kepake sih. Jadi paling nggak bisa lah ya, masih pada bisa. Dan juga yang udah lama kerja. Yang kedua, tentukan mass flow dari... Sorry, maaf. Tentukan mass low heating value, jadi LHP-nya secara satuan masa dari campuran flugase di atas. Dari Hysys nanti di-generate ya. Lalu yang ketiga itu, tentukan jumlah udara bakar, kombinasi air yang dibutuhkan. Jika memaintain oksigen, konten di flugase sebanyak 2%. Nah, 2% ini nanti kenapa aja 2% ini kita bahas. Lalu yang berikutnya akan divariasi temperatur dari flugase. Jadi, temperatur api lah yang kurang lebih. Yang dihasilkan dari sebuah reaksi. Dengan cara melakukan variasi di oksigen konten yang ada di firebox-nya gitu ya. Oke. Dari sini, kita masuk ke Hysys-nya dulu aja ya. Oke, kita masuk ke Hysys-nya. Oke, kita pilih new. Oke, kita klik. Ntar. Lalu kita, apa namanya? Tambahkan komosisinya. Tadi komosisinya ada 3 aja ya. Metan, metan, dan propan. Berikutnya, jangan lupa udara bakar dan emisinya ya. Kalau tadi kan ada oksigen ya berarti ya. Untuk melakukan reaksi pembakaran, ada nitrogen juga buat komposisi udara. Lalu, jangan lupa juga ada hasil reaksinya. CO2 dan H2O. Nah, di sini juga penting ya buat kita mengetahui bahwa bisa mungkin proses emis itu menghasilkan atau memaintain reaksi pembakaran selalu pada kondisi complete combustion ya. Artinya, semuanya dari bahan bakar itu habis terbakar di burner ya. Kenapa harus kayak gitu? Karena satu, dari sisi safety ya. Kalau misalnya tidak habis terbakar, itu artinya masih ada fuel gas yang masih terbawa di firebox atau hingga convection section dari suatu firelight heater ya. Kalau itu kebakar di tengah, artinya bisa kena kecoil atau tubes dari radian box tersebut. Impactnya apa? Impactnya bisa merusak material itu. Entah bisa menjadi crack si tubesnya karena overheating, karena langsung kontak sama api gitu ya. Oke, tadi coba udah kita masukin, makanya oleh karena itu kita nggak masukin CO, karbon oksida, karena kita disimulasiinnya confident ya. Reaksinya selalu sempurna gitu ya combustion processnya dengan cara menambahkan excess air. Oke, ini komposisi udah masuk semua. Oksiden, co2 sama H2O. Setelah beres masukin komposisi, kita masuk ke fleet package. Fleet package-nya kita langsung pilih aja peng Robinson. Oke, kalau buat teman-teman yang bingung cara milih property package, bisa dilihat di tutorial-tutorial sebelumnya. Gunakan method assistant ya. Nah, setelah udah input kayak gini, jangan lupa nih berikutnya. Kita klik ke kolom yang reaction ini diklik. Kita sekarang masukin ke reaksinya. Nah, caranya gimana? Yang pertama itu kita harus tahu dulu nih jenisnya apa, jenis reaksinya. Apakah equilibrium atau conversion, seperti itu. Ada equilibrium, conversion, ada heterogeneous catalytic, ada syboran, ada kinetik. Nah, kita tadi pilihnya yang conversion aja. Sesuai sama soal ya tadi ya. Soalnya tadi di conversion aja. Ini kita sebenarnya kalau dari pemodelnya kita bikin simplified aja. Nah, dari sini belum ada kan reaksinya. Kita tambahin aja reaksi ke satu. Kita klik di sini. Nah, artinya di sini teman-teman harus tetap memodelkan stoichiometrik dari suatu bidang gitu ya. Nah, kalau ngeliat dari sini tadi, apa namanya? Teman-teman harus lihat dulu tadi. Oh, soal nomor satunya terkait sama stoichiometriknya. Yaudah, kita bikin stoichiometriknya ya. Ini karena untuk menghemat waktu, ini udah kita modelkan. Jadi, masing-masing dia punya profisien ya. Metan 1, oksigennya 2 untuk reaksi metan ya. Ukap airnya 2 dan CO2-nya 2. Kalau untuk cara menghitung stoichiometriknya nggak saya bahas di sini ya. Karena nanti takut lama. Kita lanjut lagi. Jadi, yang digunakan metan, oksigen, H2O, dan CO2. Oke, kita masukkan ke sini. Pertama, kita pilih metan. Lalu, reaktan keduanya itu adalah oksigen. Lalu, produk hasilnya CO2 dan 2O. Jadi, sesuai sama itunya ya. Jadi, kalau yang reaktan dikasih minus 1. Dikasih keoficien depannya minus. Sedangkan kalau produknya itu, Kita kasih nilai Positif. Nah, di situ. Lalu, jangan lupa juga reaksinya tadi 100% kita masukkan ke CO. Jadi, conversion-nya ada persamaannya fungsi dari temperatur. Prosesnya. Kita pilih. Jadi, reaksinya conversion-nya 100%. Oke, udah balance ya. Berarti teman-teman. Kalau udah balance, Kita pilih OK. Kita masukkan ke reaksi selanjutnya. Oke, udah ready semua. Setelah udah ready, Jangan lupa, Ini reaksi udah ready semua, Cuma belum masuk ke fleet package-nya. Seperti yang kemarin ya, Basis environment yang udah pernah kita bahas di tutorial yang pertama, Nanti teman-teman yang belum lihat bisa lihat di video berikut ya. Nanti kita pardukan juga videonya. Nah, jangan lupa menambahkan ke fleet package. Set. Oke. Setelah ini udah selesai, Kita masuk ke simulasi. Oke, setelah semuanya udah selesai, Tadi soal nomor 1 udah selesai ya. Reaksinya. Terus yang berikutnya, Menentukan nice heating value dari campuran ini dengan kondisi proses seperti berikut. Nah, untuk heating value itu, Ini murni dari komposisi saja gitu ya. Cuman untuk meng-generate hasilnya di high-sys, Kalian tetap harus masukin parameter-parameter berikut. Berikutnya kita langsung masukkan ke komposisinya tadi. Oke, pelan-pelan. Masukin ke sini. Pilih stream. Lurus biasa, masuk ke composition. Di komposisinya sesuai ya. Tadi yang pertama itu 0,85, 0,1, dan 0,05 ya. Kita 100% lalu ke kondisinya. Nah, kondisinya jangan lupa tadi. Temperatur, pressure sama flow. 5, 30, 100, 1000. Oke. Yang begitu itu. Temperaturnya, pressure yang tadi 5. Satu-nya apa ya. Oke, G. Oke. Kita udah oke. Oke. Yang terakhir kan, Florentnya. Seribu. Oke, udah jadi. Nah, sesing berikutnya, Teman-teman tinggal nyari ke properties. Jadi properties ini ada. Mungkin semua sifat dari Bidah campuran tersebut ya. Nah, teman-teman tinggal urutkan berdasarkan abjad Menggunakan ini. Tik, lalu tinggal cari deh. Mas, heat. Bukan, oh LHV. Maaf, LHV mass basis. Nah, nilainya kurang lebih sekitar segini. Ini 49.200 kJ per kilogram. Oke. Nanti udah ketemu nih jawaban nomor 2. Jadi, mass LHV-nya sebesar 29.200 ya. 29.200 kJ per kilogram. Nah, intinya setelah kalian udah punya video ini, kalian akan mudah. Lebih mudah menentukan Saya butuh berapa jumlah fuel gas sih Untuk menghasilkan Energi sebesar, misalnya 1 juta kJ Kayak gitu. Nah, tinggal dibagi deh. 1 juta dibagi sama LHV-nya ketemu Floret-nya. Kayak gitu. Kembali, itu di kondisi yang sangat ideal. Artinya, teman-teman itu Membakar semua fuel gas ini Dan panasnya diserap semua oleh Si proses gitu ya. Padahal inaktual Semua yang dibakar di sini Enggak semuanya itu terserap di proses Tapi ada yang hilang ke lingkungan Ya. Ada heat loss yang hilang di firebox Ada yang firebox itu di radian box ya. Mungkin nanti suatu saat akan Kita bahas juga tentang Firelight heater biar lebih Comprehensive ya. Nah, nanti ada sisi khusus lah Firelight heater. Lalu, ada sisi convection. Nah, convection juga ada yang Loss tuh disitu. Lalu berikutnya ada yang hilang Juga dari stack. Ya. Dan itu semua gak Melulus soal yang hilang ke lingkungan. Ada juga Fouling yang terbentuk dari Coup sama coil. Jadi, kalau coil itu Dilapisin sama Pengotor Nah, itu menjadi lebih susah Transfer panasnya. Nah, karena itu di dunia nyata Yang gak semuanya Yang dibakar itu Akan menghasilkan energi Dan semuanya diserah. Kayak gitu ya. Oke. Ini udah yang nomor 2 Berikutnya yang nomor 3. Mengenai tentukan jumlah Udara bakar. Nah. Nah, yang ini agak panjang nih. Ini karena lebih ke praktikal. Jadi, Combination air itu Harus Jumlahnya ya. Harus bisa memakassure Bahwa Semua fuel gas itu Sudah berhasil terbakar. Artinya jumlah oksigen ini Sangat krusial. Tapi, kalau oksigen yang terlalu banyak juga Atau artinya udara yang terlalu banyak juga Membuat prosesnya menjadi Enggak Apa namanya Enggak efisien. Buros. Biasanya stack temperature Lebih panas. Nah. Kenapa bisa gitu? Nah, kita bahas disini. Jadi, Fuel gas itu Teman-teman ya. Biasanya digunakan di Pirate Heater. Pirate Heater itu Sebuah furnace lah ya. Tunggu kayak gitu. Jadi, ada burner. Gas itu dibakar Menjadi fuel gas. Lalu, fuel gas itu akan Men-transhore panasnya Ke fluida proses Secara indirect gitu ya. Secara tidak langsung. Oke. Nah. Biasanya di Transfer panas yang terjadi Di sistem Pirate Heater itu Ada tiga tipe. Yang pertama conduction Convection Sama radiasi. Nah. Nanti Nanti teman-teman bisa melihat nih ya disini. Bahwa Kalau misalnya Kita terlalu banyak udara Itu kan sebenarnya Flu gas-nya makin banyak tuh flow-nya Tapi Temperaturnya bakal kayak gimana. Nah, itu bakal turun. Kita buktikan di simulasinya ya. Kenapa? Karena Nanti secara overall Panas itu gak semuanya Kesarap di Proses gitu. Kalau udara terlalu banyak Akhirnya banyak yang hilang di stack gitu. Tapi kalau udara nyepas Dan Di optimum levelnya Panas di radiasi itu Akan menjadi sempurna. Karena kalau ngeliat dari sini Panas di radiasi itu Sangat dipengaruh Sama perbedaan temperatur Dari si fluida panasnya ya Dengan Apa namanya? Dengan Fluida dingin yang Ditransmit panasnya Bersambungkan emisivitasnya gitu. Jadi kalau temperaturnya makin rendah Karena udaranya itu makin banyak ya Mengakibatkan panas di radiasi itu berkurang. Akhirnya Panasnya itu pindah ke Convection section. Nah di convection section itu Itu malah Tidak bisa terserap semua juga Akhirnya hilang ke Lingkungan Melalui stack. Nah ini kalau digambar kayak gini nih ya Jadi hampir 60-80% itu Reaksi transfer panas itu terjadi di radian. Sedangkan kayak convection ini Ini hanya seperti Economizer-nya lah ya Tapi juga penting buat naikin temperatur. Intinya hampir semua panas di sini. Nah kalau udara terlalu banyak di sini Ya Api ini menjadi lebih dingin. Di api lebih dingin Udara lebih banyak. Akhirnya Dia akan lewat aja ke sini Dan panasnya akan lebih Tinggi di temperatur di atasnya. Artinya ada heat loss yang terbuang. Kayak gitu. Tapi kalau di optimum Dia temperatur di atas akan lebih dingin. Artinya semua panas ini Terserap secara Proporsional gitu ya. Sesuai sama rule of thumbnya. Biasanya di 60-80% itu dari radian. Berikutnya lagi Terkait burnernya sendiri. Nah ini kita di HICS ini Nanti akan simulasikan Reaktor ya. Sebenarnya reaktor Aktualnya itu bentuknya Burner. Jadi kayak pemantik. Jadi fuel gas Nanti masuk dari bawah sini Nah itu akan ketemu Sama udara yang dari sini nih. Nah sekebakar Jadi api. Nah apinya Itu jangan sampai konteks Sama koil-koilnya ini nih. Koilnya kok gak melingkar Sisi sampingnya Nah itu jangan sampai kena. Kalian nanti bisa Impact ke mechanical integrity-nya. Kayak gitu. Kalau heat up combustion Tadi udah dibahas ya Intinya itu Kita harus memahami LHV-nya dari komposisinya. Kalau misalnya Kita mau ngatur load-nya Berarti tinggal fuel gas-nya Dibanyakin atau dikurangin Load dari energinya ya. Sedangkan kalau oxygen Teoretical itu bisa dicari Dengan cara Perhitungan stoichiometric Emang masih jadul. Cuman kita Di simulasi kali ini Akan Memodelkan Gimana sih cara Menghitung cepatnya Dari sisi Proses simulation. Ini tipe-tipenya Seperti apa. Lalu Yang terakhir itu Ini mungkin nanti Akan lebih dibahas Lebih detail lagi nanti Terkait tipe-tipe Natural draft Dan segala macem Nah berikutnya itu Titik efisiennya ini Nah kenapa di 2% Itu karena 2% itu Untuk mencegah Tidak ada CO yang terbentuk Jadi ini titik BEP-nya lah ya Titik impasnya Antara excess air Sama oksigen di free gas Karena yang aktual Banyak sekali Purnas itu Yang tidak memiliki Flow indikator Di sisi Combustion air-nya Artinya Kalian melakukan Reverse engineering Dengan cara Nge-check up Temperature Sorry Ada Oksigen content Berapa sih Yang ada di firebox Nah Ketika itu yang terjadi Maka kalian akan Cek nih Oh kalau misalnya Saya mau ngejada di 2% Itu ada di berapa sih Si Apa namanya Combustion Excess-nya Dari situ Makanya kenapa Tertemukan tadi Sekitar 2% Nah ini kembali ke soal ya Kenapa rata-rata itu Rekomendasi Kalau furnish terlalu boros Coba dibalikin lagi Ke 2% Itu praktisannya Tadi Basisnya dari Kurva tadi Ya Itu pun Udah terbukti Dari pengalaman Tadi Dari simulasi Bakal lebih kelihatan Oke kita balik lagi Nah ini Sudah ketemu Conversion reaction Di kolom Oke Nah ini Tadi udah jadi ya Si itunya Si siapa namanya Combustionnya Si Bahan bakarnya Kita tulis aja Langsung Namanya itu Fuel gas Ini kita kasih Nama Combustion air Combustion airnya itu Tadi Awalnya itu Kita Tentuin Oksigen sama nitrogen Oksigen di 20 Atau 22% Terus Kalau si Antrogennya Sekitar 0,7 Lalu kita Bikin dulu Sama aja 30 3 Untuk flownya Kita bikin 10 kali lipatnya Dulu aja Ini buat Ngitung Rufflingnya dulu ya Teman-teman ya Pas lah udah jadi Kayak gini Baru nanti Teman-teman gabung nih Masuk kesini Dan masuk Oke Lalu keluarnya Dari Full gas Dan Liquidnya itu Ini Sudah Peninsat Reaction setnya Baru kita pilih Tadi reaksinya Apa ya Di reaksin 1 Oke Langsung Terhitung Semua Kalau dari sini Udah jadi nih Reaksinya Cuman Kita pastiin dulu Ini biasanya Dalam model Korator Oke Ini berarti udah terjadi Nah Sekarang Tinggal teman-teman Lihat Proposisinya Seperti apa Wah Ternyata Gimana Ini belum terbakar Semua Ini terbukti Bahwa Oksigennya udah Habis nih Disini Dan artinya Masih ada Metan Disini Dan ini Sesuatu yang Sangat berbahaya Teman-teman Bisa Kebakar Di Convection Section Dan ini Bukan contoh Yang baik Kita Cari Dengan Cara Tadi Kita tambahkan Adjust Cycle Set Nah Ini Kembali Ke point Tutorial Tadi Kita tambahkan Adjust Disini Tujuannya Apa Tujuannya Buat Apa Namanya Melakukan Set Antara Berapa Si Sudara Yang dibutuhin Dengan Flow Fill Gases Besar Ini Dan Komposisi Seperti Di Permasalahan Tadi Tinggal Kalian Pilih Adjust Variable Berarti Variable Yang Di Lakukan Setting Nah Yang Disetting Itu Kan Tadi Combination R Nya Yang Diset Match Flow Kita Mau Cari Di Match Flow Lalu Target Target Di Blue Gas Terus Cari Master Komponen Di Satuan Apa Tadi Kan 2% Di Satuan Volume Atau Volume Makanya Pilih Yang Yang Sini Master Komponen Match Flow Oke Molar Frag Mana Ya Mesh Flow Amal Frag Terus kita pilih Yang Mana Opsi Setelah Udah Kayak Gini Terus Teman Teman Tinggal Ketik Di 0,02 Atau Setara Sampai 2% 0 Maximum Kita Ke Parameter Nah Disini Ada Toleransi Dan Macem Macem Yang Kita Ignore Dulu Toleransinya Ini Karena Sangat Kecil Makanya Dibikin 0,03 Sudah Oke Lah Step Size Kita Kira Kira Naik Per Ribu Jadi Mereka Melakukan Perhitungan Berdasarkan Increment Per 1000 Kilogram Nah Ini Biasanya Perhitungnya Per Sepuluh Minimum Kita Kasih Let's Say Tadi 10.000 Karena Ini Gagal Terus Masuk Dimana 100.000 Oke Dan Iterasinya Sebenarnya Berapa Kali Dia Melakukan Perhitungan Kita Kasih 100 Saja Oke Kita Lepas Oke Karena Tadi Awalnya Ini Udah Di Angka Terendah Kita Masukkan Langsung Ke Misalnya 20.000 Ya Dia Bakal Hitam Nih Oh Udah Udah Ketemu Oke Dia Disini Kita Lihat Dan Dia Benar Pas Di 2% Ya 2% Nah Ketika Dia 2% Dia Butuh Flow Berapa Butuh Flow Sekitar 17.000 850 Kilo Gitu Atau Setara Hampir 17,8 Kalinya Gitu Makanya Tadi Saya Estimasi Langsung 10 Kalinya Buat Ngasih Inisial Video Aja Gitu Nah Dari Sini Kita Cek Lagi Oh Ini Udah Bener Nih Udah Nggak Ada Hidrokarbon Yang Persisa Ya Ini Udara Semua Kebakar Semua Nih Setelah Kayak Itu Terus Kita Lihat Lagi Temperaturnya Oh Temperaturnya Optimum Sekarang Di 1966 Berikutnya Tinggal Teman-teman Balik lagi Ke Sini Berapakah Floretnya Untuk Menjaga 2% Dengan Flore 1000 Tadi Nah Ada Jawabannya Tadi Teman-teman Jawabannya Itu Ada Di Sekitar 17800 Kurang lebih Kayak Gitu Nggak Masukin 17,8 Kita Ubah Satuannya Nah Berikutnya Kita Lihat Konversinya Seperti Apa Kalau Kita Ngeset O2 Konten Yang Lebih Rendah Dan O2 Konten Kita Naikin Sampai 5% Nah Kita Tinggal Nyatetin Temperatur Flu Gas Nya Aja Karena Tadi Udah Nggak Ada Si Apa Namanya Hasil Nah Kita Tinggal Ke Sini Aja Lagi Disini Nah Disini Tinggal Teman-teman Ubah Ubah Di Angkanya Ini Kan 0,02 Kita Ubah Jadi 0,015 Nah Dari Sini Dia Akan Menghasilkan Temperatur Sebesar 2001 Ya Kita Lihat lagi Kesini Nah Ini Masih Habis Semua Ya Apa Hidrokarbonnya Berarti Masih Aman Bisa 2001 Derajat Celsius Sudara Apa Temperatur Apinya Berapa Maaf 2001 Derajat Celsius Ya Lalu Berikutnya Untuk Mall Di 2,5 Nah Teman Tinggal Ganti Lagi Jadi 1929 Lalu Untuk 3% Gimana Nah Ini Sebenernya Kalian Bisa Nggunain Ini Case Tadi Buat Melakukan Perubahan Ini Turun Lagi Di 1892 Terus Apa Berikutnya Yang Terakhir Itu Di Sisi 5% 5% Dia Di 1736 Nah Dari Sini Tentepen Bisa Lihat Bahwa Kadang Ada Perdebatan Juga Sama Teman Teman Yang Dari Operation Nah Ini Kan Kita Membakar Fuel Gas Dengan LHV Yang Sama LHV Ini Tidak Pernah Berubah Teman Teman LHV Selalu Di Nilai Segini 49.000 Tadi 49.200 Kilo Joule Per Kilogram Kalau Kita Ngitung Dikali 1000 Kita Sudah Ketemu Energi Yang Bisa Disupply Sama Panas Ya Betul Tapi Kita Menggunakan Fuel Gas Itu Di Suatu Volume Tertentu Yaitu Suatu Furnace Yang Punya Geometri Yang Unik Yang Dimana Sangat Dipengaruhi Sama Faktor Volume Volume Yang Api Yang Terlalu Rendah Temperaturnya Akibat Terlalu Banyak Ujara Ya Kayak Gini Ya Ini kan Bedanya Hampir 300 Dajat Celsis Antara 5% Hampir 100 Tengah Persen Artinya Tadi Kembali Kalau Kita Lihat Purnace Ini Panas Itu Akan Pindah Kalau 700 Ini Dia Pindah Akan Ke Sini Panas Jadi Yang Awalnya 80 Persen Disini Itu Bisa Bergeser Jadi 60% Tahunya Dari Mana Kita Harus Simulasi Heater Cuman Secara Kasar Seperti Itu Artinya Apa Ketika Fluid Gese Terlalu Banyak Panas Tidak Keserap Semua Disini Karena Kembali Untuk Heat Transfer Proses Termasuk Pembahasian Proses Itu Perbedaan Temperatur Jadi Kalau Perbedaan Temperatur Yang Tidak Terlalu Gede Sama Fluida Panas Fluida Dingin Yang Dipanaskan Panas Kita Kebang Ke Atas Seperti Gitu Banyak Sekali Rekomendasi Terkait Improvement Energi Di Furnace Boiler Seperti Itu Yang Pertama Kita Cek Dulu Oksigen Konten Seperti Apa Biasanya Tadi Udah Punya Analyser Kita Lihat Oksigen Konten Berapa Kita Coba Challenge Sampai Ada CO Growth Disana Jadi Mulai Ada CO Growth Itu Udah Titik Ekstrim Cuman Itu Tujuannya Untuk Melakukan Resting Cuman Rekomendasi Angkanya Dari Antara Satu Setengah Sampai Tiga Tadi Mungkin Itu 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 Teman Dari Food Engineer Untuk Sehat Terkait Combustion Process Semoga Ada Hal Informatif Yang Bisa Diambil Mohon maaf Kalau misalnya Terkadang Ngejelaskannya Terlalu Cepat Ini Nanti Disharing Via Video Teman Teman Bisa Pause Dulu Sambil Latihan Di rumah Oke Teman Teman Semoga Berguna Ini Insyaallah Menjadi Bekal Yang Bagus Juga Buat Pengetahuan Untuk Di Semua Fabrik Gak Cuma Di Orang Gas Juga Gak Cuma Petrochemical Tapi Hampir Di Semua Plain Karena Perlu Fuel Gas Sistem Oke Teman Teman Mungkin Itu Yang Bisa Disharing Sama The Foodie Engineer Mudah Mudahan Yang Kami Sharing Memberikan Manfaat Buat Teman Teman Terutama Buat Pengetahuan Dan Ilmu Di Bidang Proses Engineering Oke Stay Safe Teman Teman Dan Mudah Mudahan Pandemi Kini Segera Berakhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh